Untuk kesekian kalinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Malang menggelar Gerakan Pangan Murah, GPM. Kali ini GPM dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Blimbing, Kamis, 4 April 2024. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Perumbulok, Perumda Tugu Aneka Usaha, Bank Indonesia Malang, dan para pelaku UMKM. GPM terus digelar terutama semakin mendekati momen Hari Raya Idul Fitri Guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Berbagai komoditas, antara lain beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, dan cabai dijual dengan harga lebih murah Rp1.000 hingga Rp3.000 dari harga pasaran. Penjabat PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Usai membuka dan meninjau kegiatan mengatakan bahwa GPM akan digelar secara intensif sehingga kebutuhan pokok warga terpenuhi dengan baik dan tentu dengan harga murah. Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menekankan agar warga tidak panik dan melakukan aksi borong, karena GPM maupun pasar murah akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan adanya GPM ataupun pasar murah, sekaligus adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama mendekati momen Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID, selalu memantau harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga rutin dilaksanakan sebagai upaya antisipasi melonjaknya harga-harga kebutuhan. Tim Liputan, Dinas Kominfo Kota Malang Sampai jumpa di video selanjutnya.